Setelah Anis, giliran Caw Press nomor urut 3, Mahfud MD yang mulai menggunakan fitur live TikTok. Mahfud MD pertama kali melakukan live TikTok pada malam tahun baru. Dalam live-nya, Mahfud MD membahas sejumlah hal, seperti mengajak masyarakat untuk menjadi lebih baik dari tahun sebelumnya, menyampaikan refleksi akhir tahun, hingga membahas soal klub sepak bola Manchester United atau MU yang mengalami kekalahan. Terkait dengan live TikTok Mahfud, Wakil Ketua TPN Ganjar Mahfud Andika Perkasa menerangkan hal itu dilakukan untuk memaksimalkan suara di Pilpres 2024. Menurut Andika, live TikTok tersebut bisa untuk mengait pemilih seluas-luasnya. Lebih lanjut, Andika mengatakan live TikTok ini berkat masukan dari Deputi Kanal Media TPN Ganjar Mahfud, Karania Dharma Saputra. Sementara itu, Wakil Ketua TPN Andi Ganinen Awea mengklaim live TikTok Mahfud ini tidak terinspirasi Anis atau Capres lainnya. Kapalnya via fitur live TikTok ini pun dianggap sangat efektif karena bisa menjangkau pemilih yang jaraknya cukup jauh. Saya beri contoh kasus ya, kemarin ada seorang yang menyerobot lahan negara selama 22 tahun, mula-mula mau diberi pengampunan, minta pengampunan gitu. Karena denda yang dijatuhkan oleh negara itu, denda dan perampasan terhadap asetnya sebesar 42 triliun. Ya, perhitungan kerugian negara, keuangan negara 2 triliun, kemudian keuangan perhitungan kerugian perekonomian negara 40 triliun. Nah itu orangnya juga dihukum, 12 tahun. Nah itu artinya apa? Artinya kita memenjarakan sekaligus merampas hartanya. Sekali lagi, problemnya itu bagi saya, banyak orang bisa pinter hukum, tapi itu orang yang masuk penjara orang pinter kuliah hukum juga, sulit-sulit tuh. Ada hakimnya, jaksanya, polisinya, profesor. Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.